Kamarudin Simanjuntak menjadi tersangka pencemaran nama baik di rut PT Taspen ANS Kosasi. Ia menjadi tersangka setelah menuding Kosasi melakukan perselingkuhan dan KDRT terhadap sang istri. Sebelumnya, Kamarudin sudah menyerahkan 6.000 video porno yang diklaim diperankan oleh ANS Kosasi. Selain video porno, Kamarudin juga mengaku membawa satu koper bukti berisi transaksi keuangan. Di rut PT Taspen tersebut, disebutnya mentransfer uang hingga 200 juta rupiah per hari kepada wanita-wanita lain dan keluarganya yang bukan muhrim. Kamarudin juga menuding Kosasi mengelola uang hingga 300 triliun rupiah sebagai modal kampanye seorang capres pada Pilpres 2024 mendatang. Uang tersebut diduga dari perusahaan BUMN. Sang istri merasa ketakutan karena selalu ada uang kiriman setiap minggunya. Uang tersebut dimasukkan ke dalam koper dalam bentuk dolar. Dalam bukti yang diserahkan, Kamarudin menyebut ada nama-nama sejumlah pejabat dalam rekaman yang disebut-sebut oleh Kosasi. Selain itu, Kosasi juga disebut sudah lama tidak melaporkan LHKPN ke KPK. Namun semua laporan Kamarudin tersebut berbalik dan malah membuat dirinya menjadi tersangka kasus pencemaran nama baik. Terima kasih telah menonton!